Sementara itu pemirsa pelaku pembunuhan ER yang sempat menghebohkan warga Kabupaten Bandung berhasil ditangkap petugas kepolisian Polresta Bandung. Pelaku kepergok mencuri oleh pemilik rumah sehingga ia nekat membunuh dan memperkosa pemilik rumah. Sempat menghebohkan warga petugas kepolisian akhirnya berhasil mengamankan pelaku pencurian dan pembunuhan berinisial ER kepada seorang wanita berinisial K di Perum Kota Baru Arjasari, Kabupaten Bandung. Pencurian dan pembunuhan terjadi pada Jumat 6 Maret 2023 lalu. Penemuan mayat perempuan tersebut sempat menghebohkan warga lantaran korban meninggal tidak wajar dalam kondisi tidak berbusana dan mulut disumpal dengan celana dalam. Setelah pelaku berhasil ditangkap, diketahui motif pelaku awalnya hendak mencuri barang-barang milik korban. Pelaku sebelumnya mendapat informasi bahwa korban tinggal sendirian dan habis gajian. Saat melancarkan aksinya pelaku kepergok oleh korban yang saat itu habis mandi. Korban yang berusaha meminta tolong akhirnya dicerat menggunakan kerudung dan tali hingga korban tersungkur lemas dan handuk korban terlepas. Melihat korban tanpa busana, pelaku berhasrat dan melakukan pemerkosaan terhadap korban. Pada awalnya ingin melakukan pencurian di dalam rumah korban. Pada hari Jumat sore, di mana tersangka datang ke rumah korban melakukan pencurian terhadap barang-barang yang dimiliki oleh korban. Pada saat ingin mengambil TV milik korban, korban mengetahui apa yang terjadi dan akan dilakukan oleh tersangka melakukan pencurian pada saat korban baru selesai mandi. Dengan berbalutkan handuk, korban melihat tersangka mau melakukan pencurian, korban berteriak maling. Berteriak maling dan atas upayanya untuk berteriak maling ini, tersangka berusaha berupaya untuk membungkam dan menghentikan teriakan daripada korban. Dengan dijeratlah leher korban dengan kerudung berwarna merah ini milik korban. Karena saya baru seminggu di situ Pak, lihat ibu saya tinggalkan, ibu saya lagi sakit, saya itu berdua di situ. Terus dia lihat dua-dua hari, dia sendirian aja Pak, terus berdua dari tetangga bilang dia itu kecilan. Pak, itu kamu nggak ada niat untuk memperkuasa? Tidak ada semuanya, itu spontan. Begitu? Saya teriak-teriak maling itu sama saya. Teriak maling, terus kamu ligam? Setelah itu kamu balikkan badannya, baru handuknya termuka? Iya, handuknya termuka Pak. Baru kamu mau setubuhi? Betul Pak. Waktu kamu setubuhi dia masih hidup atau masih meninggal? Masih, masih ada penapas. Penapas? Saat akan ditangkap, pelaku sempat melawan, hingga dihadiahi timah panas di kakinya oleh petugas. Selain itu pelaku terancam hukuman penjara selama 15 tahun, karena telah melakukan pencurian dan menghilangkan nyawa. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kontributor Nusantara TV, Arsal Kodeh melaporkan.